5 Serial Anime Terbaik dan Terpopuler di Awal 2022 Memasuki tahun 2022, sebagian pecinta anime sudah menunggu sejumlah serial yang tentunya seru dan bikin penasaran. Beberapa di antaranya adalah lanjutan dari serial yang sudah tayang pada 2021. Serial ini sudah hampir memasuki detik-detik finalnya. Serial lain adalah sekuel yang sudah lama dinantikan para penggemarnya. Sementara sisanya adalah serial baru dengan cerita baru yang tak kalah seru dari yang lain. Genre-nya pun bermacam-macam dari Shounen sampai Shoujo. Beberapa serial anime ini jelas sudah populer dan menjadi yang terbaik sejak sebelum dirilis karena sudah lama diminati. Apa saja anime tersebut? Berikut anime terbaik dan terpopuler di awal 2022 pilihan, anime masa kini. Nomor 1. Attack on Titan Final Season Part 2 Attack on Titan Final Season Part 2 adalah salah satu anime yang paling dinantikan di tahun ini. Season ini akan menjadi konklusi dari perjalanan serial yang penuh ketegangan ini. Dirilis Januari lalu, serial ini kini sudah memasuki episode 5 dari 12 episode yang dijadwalkan. Attack on Titan Final Season 4 Part 2 melanjutkan kisah Aaron Jaeger yang ingin mewujudkan impiannya meraih kebebasan. Meneruskan apa yang terjadi di akhir Season 4 Part 1, pasukan Marley terus menggempur Pulau Paradis demi merebut kekuatan founding Titan dari Aaron. Mereka juga harus mencegah bersatunya darah Aaron dan kakak tirinya, ZK. Nomor 2. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba Season 2 Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba Season 2, pertempuran distrik hiburan bukanlah serial anime baru pada 2022. Namun, sejak dirilis pada tanggal 5 Desember lalu, serial ini terus menjadi yang populer hingga awal tahun ini. Belakangan, serial ini kian populer karena telah memasuki episode akhir. Pertempuran distrik hiburan ini adalah kelanjutan langsung dari pertempuran sebelumnya, di Mugen Train. Di pertempuran ini, Tanjiro, Nezuko, Inosuke dan Zenitsu harus membantu Hashira Suara Tengen Uzui untuk mencari ketiga istrinya yang hilang di kawasan distrik merah di Tokyo. Selama pencarian itu, mereka lantas harus berhadapan dengan dua iblis atas enam, pasangan kakak beradik Daki dan Gyutaro. Nomor 3. Sonobiskue Dolwakoiwosuru Sonobiskue Dolwakoiwosuru menceritakan tentang Wakana Gojo, seorang siswa SMA yang bercita-cita menjadi pembuat boneka khas tradisional Jepang atau Hinaningyo. Namun, impiannya tersebut kandas setelah salah satu temannya mengetahui hobinya tersebut. Itu membuat Gojo jadi trauma. Suatu hari, ketika Gojo sedang menjahit kostum boneka di sebuah ruangan di sekolah, dia secara tidak sengaja bertemu Marin Kitagawa, seorang siswi populer di sekolahnya. Marin merupakan seorang gadis dengan sifat yang berseberangan dengan Gojo. Dia seorang gadis yang selalu ceria. Marin terkesan dengan kemampuan menjahit Gojo. Dia lantas memintanya membuatkan kostum dari karakter video game kesukaannya yang nantinya akan dipakai untuk berkosplay. Sejak saat itu, hubungan unik di antara keduanya pun dimulai. Nomor 4. Akebi Chano Sailor Fuku Akebi Chano Sailor Fuku menceritakan tentang Akebi Komichi bermimpi memakai seragam pelaut di sekolah. Dia pun terobsesi untuk bisa masuk rabai ekademi yang muridnya memakai seragam itu. Dia juga ingin punya seratus teman di sekolah barunya. Akebi pun berhasil masuk sekolah itu. Di hari pertamanya masuk sekolah, Komichi salah memakai seragam sehingga dia terlihat berbeda dari teman-temannya. Dia tidak tahu kalau sekolah itu tidak lagi menggunakan seragam pelaut. Meski begitu, Komichi diizinkan untuk terus memakai seragam itu. Nomor 5. Tensai Ouji no Akaji Kokasai Sei Jutu Tensai Ouji no Akaji Kokasai Sei Jutu menceritakan tentang pangeran Wayne yang jenius tapi juga pemalas. Dia adalah harapan Raja Natra untuk menjadi penerusnya di kerajaan itu. Tapi, kalau Wayne boleh memilih, dia lebih suka menjual kerajaan Natra. Sejak memegang tumpuk kekuasaan, tidak ada yang bisa menghentikan Wayne melelang negaranya dan menggunakan uangnya untuk bersenang-senang. Yang harus dia lakukan adalah menaikkan harga kerajaan itu demi mendapatkan untung yang banyak. Apakah rencana itu berhasil atau tidak, belum diketahui. Sebelum melelang kerajaan itu, dia juga berjuang bersama rakyatnya. Akalnya kadang melebihi harapannya dan lebih bermanfaat bagi rakyatnya. Itulah beberapa ulasan mengenai 5 serial anime terbaik dan terpopuler di awal tahun 2022. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Agar setiap kali channel ini upload video, kalian memperoleh notifikasi terbaru dari kami. Berikan like dan komentar juga untuk memberikan kritik serta saran kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.